Intro Welcome back player Balik lagi di video vlog gue Noval Stars Gue udah bareng sama si Gunting ini Karena malam ini gue bakal Unboxing coilover buat BMW E36 Ungu Yang kemarin ini kita beli Oke ngomong-ngomongin pendekin mobil Kenapa sih kali ini gue mencoba coilover Karena sebenarnya keindahan mobil itu Ditentukan dari pinggir rendahnya Keluar masuknya, besar kecilnya Ukuran bannya dari velg yang terpasang di mobil itu Jadi kemarin mobil ini dibeli dengan kondisi Yang udah kepasang velg ring 18 Dengan lebar 8,5 rata yaitu BBS RK Offsetnya juga offset kecil seri 5 Yang artinya lebih keluar dibandingkan offset yang gede Nah berikutnya ternyata mobil itu Sock breakernya udah lemah Jadi kondisinya tuh Kalau dilihat tuh Belakangnya lebih rendah Nah kemarin gue sempet Order coilover Itu gue penasaran banget Gimana sih coilover yang lagi trend sekarang Karena banyak banget coilover yang beredar dari Cina Konon katanya coilover dari Cina itu udah cukup bagus Kualitasnya dibandingkan produksi Cina yang zaman dulu Nah malam ini udah kedatengan si coilovernya udah dikirim Dan kita bakal unboxing Ini jadi ada dua paket Yang pertama ini paket Dengan bentuk agak panjang ini Dari EZX Hongkong, Singapura, Jakarta Itu tanda transit ya Bisa di zoom Terus udah kalamat gue Delivery ini menggunakan jasa TNT Nah ini juga penting banget nih info buat Lu yang belanja di ebay atau di mana-mana Lu harus perhatiin Ketika lu belanja barang Yaitu harga barangnya berapa Dan akan dikenakan cukai berapa banyak Karena penting banget Bukan cuma cukai yang harus lu perhatiin Jadi kalau barangnya pun ketahan di bea cukai Di gudangnya mereka itu dikenakan handling Kayak gue pesen coilover ini Itu harganya 416 USD Yang itu kalau dikalikan ke 15.200 Sekitar 6.400.000 ya Kalau gak salah gue bayar Nah itu udah termasuk ongkos kirim Jadi lumayan murah kan Sedangkan coilover yang beredar di pasar Indonesia Yang sama-sama buatan Cina itu Sekitar 11-14 juta Nah coilover ini gue dapet Dengan harga 6.400.000 Sudah termasuk ongkos kirim Nah ternyata punya usur Setelah nyampe di Indonesia Dikenakan pajak sebesar 27.500 ya Atau 37.500 Sorry koreksi gue kalau gue salah Jadi total pajak yang gue harus bayarkan Yaitu 2.400.000 Atau sekitar 2.400.000 Sampai 2.700.000 Plus gue harus bayar handling Dan biaya gudang Yaitu 500.000 lebih Jadi lumayan total-total Coilover ini gue bayar Dengan 9 juta Sekian hampir 10 juta Yuk kita gak sabaran Sama ini dia Oke kita buka dulu yang gede Packingnya cukup rapi ya si TNT ini Ada alamat gue disini Oke kita buka dulu Ingat jangan dirusak Karena penting Kalau ada apa-apa Terus ternyata kita harus kirim balik Karena ini belinya D-Bay Pakai Paypal Jadi kalau ada apa-apa bisa kita komplain Dan bisa kita kirim balik Ini penting banget Jadi packingnya jangan sampai rusak dulu Kita bakal buka Gue paling gak sabaran nih kalau buka Barang ini Ingat waktu kecil Keringin kita dulu Kalau nanti katanya si Coilover ini yang gue beli Ini adalah produknya Amerika Tapi yang memang diproduksi di China Jadi standarisasi nya itu Amerika Dan diproduksi di China Mudah-mudahan sih bagus ya Oke Ini dia bendanya Sudah gak sabaran Ini dia kayaknya suspensi depan Oke ini berat juga Biasanya benda yang berat itu menandakan benda yang bagus Jadi Wow Yui gak Ini suspensi depan Wow Disini udah ada pillow ball Jadi lumayan banget Terus Warnanya kuning Mereknya Max Peding rods Oke Taking lips Into your vehicle Adjustable damper coilover Jadi Si dampernya itu Si mainnya itu bisa di adjust Ini dia yang depan Berikutnya kita lihat yang belakang Oke Oh ntar dulu Nih Harusnya ini duluan ya Ini ada manual booknya Yaitu Emma Expanding rods Oh max speeding Maksudnya itu Max speeding rods Kalau dilihat Ini mungkin kayaknya apa ya Customer service cards Oke Sudah keterangannya Dear customer satisfaction Is our top priority Gokil gak Jadi kepuasan adalah Prioritasnya mereka We hope you enjoy The shopping experience With the max speeding rods All the products are fully warranted Against any manufacture defect Oke Jadi ini keterangannya Bahwa benda ini bagus Blah 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 Oke Ada foto-fotonya Terus ada barcode nya juga Disini Barcode nya Mungkin ada yang mau follow instagram nya Kita lagi ada manual nya lagi Ya Oke Ini ada cara Adjustable damper Oke ini ada cara pemasangan nya disini Ada cara ngatur pillow bowl nya Ada Insight performance spring Ada cara ngatur pair nya Terus Dust boot protector Ada Oke Pelindung debu nya Dan Forge aluminium Jadi ini aluminium Forge bahannya Almonium yang ditempa Mudah-mudahan itu ya Intensity Oke Ini juga baja yang kuat Ini dia suspensi yang belakang Ini kalau kita lihat tuh Ini Buat Pair nya Yang belakang Sama juga Oke Oh ini dia Yang belakang ada pair nya Ini belakang tuh pair nya lebih gede Ini pair yang belakang Kita lihat pair nya Nah ini pair nya keliatan Solid banget Kayaknya lebih tipis Cuma bakal nya lebih keras Pair nya Oke berikutnya lagi Pair belakang nya Mana lagi Pair belakang Oke Ini dia Ini dia Oke ini dia Pair belakang Pair belakang nya ada dua Ini depan nya juga ada dua PairИk Pair попram Pair 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 Tidak Pair 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 Guys itu dia tadi proses unboxing coilover BMW 323 E36 Selanjutnya gue bakal pasang coilovernya di mobil Karena udah gak sabaran Next gue bakal bikin video review coilover made in China Yang kepasang di BMW E36 Pasin lu Ikutin terus video vlognya di like, di subscribe Thanks for watching guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati